Provinsi Bengkulu ikut berduka atas kejadian banjir di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Bencana banjir bandang ini terjadi kamis lalu di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Banjir disebabkan meluapnya sungai Lematang yang mengakibatkan 39 rumah warga dan 3 sekolah hanyut. Selain itu 40 hektare sawah milik warga juga gagal panen. Menindaklanjuti bencana ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membuka pengalangan donasi untuk korban banjir di Lahat. Gubernur Bengkulu Rohdi Mersyah juga telah menerbitkan surat edaran pengalangan donasi untuk korban banjir Lahat Sumatera Selatan. Donasi yang diterima bukan hanya dalam bentuk uang, namun juga dalam bentuk lainnya seperti barang. Posko penerimaan donasi dipusatkan di kantor gubernur, tempatnya Biro Pemerintah dan Kesra Pemprov Bengkulu. Untuk donasi dalam bentuk uang bisa ditransfer melalui rekening kebencanaan milik Pemprov. Pengalangan donasi akan dibuka sesuai kebutuhan dan baru ditutup, jika bantuan yang masuk sudah bisa mengakomodir kebutuhan para korban. Lalu untuk mekanisme penyaluran, Pemerintah Provinsi Bengkulu akan berkoordinasi dengan Kepala Daerah Kabupaten Lahat mengenai penyaluran bantuan dari Bengkulu. Bantuan akan diberikan dalam bentuk uang dan bisa juga digunakan untuk pembangunan oleh Pemkap terkait. Kemudian ke BUMN dan seluruh insarsi vertikal dan daerah untuk melaksanakan pembangunan atau posko donasi. Donasi ini dalam rangka membantu ke saudara-saudara kita di sana. Setelah dana terkumpul, kemudian kita akan melihat satu minggu, per hari akan kita update pergerakannya. Dan bila mengumpulkan dalam waktu dekat kita akan menyalurkan bantuan tersebut.